Mana yang bisa dipotong Pak Udin? Ini kan udah nampak mata di sini. Mana matanya? Inilah matanya ini. Inilah bakal tunas nanti itu. Nah, kecil dia masih apa itu? Yang mana? Ini ya? Ini yang bentuknya. Nah, inilah matanya. Ini bakalan tunas. Itulah bakal tunas. Nah, kalau mau di cutting dimana di cuttingnya? Nah, kalau kita cutting nanti di sini ya, di atasnya. Di cuttingnya. Nah, kira-kira Pak Udin, kalau kita cutting, ada nggak risikonya Pak Udin? Risikonya itu lah, tadi. Bisa saja induan mati. Induan mati. Ya, kita cutting bisa mati semua. Bisa mati. Assalamualaikum. Banyak jalan-banyak tahu. Mau tau banyak, ikutin terus jalan-jalan. Ya, om det yang jalan-jalan, kalian yang nonton. Pastinya, kalian nggak akan rugi dan nggak akan nyesel karena kuota paket Anda akan diganti dengan informasi-informasi menarik. Dan mungkin ini informasi yang sedang Anda cari. Ya, di episode kali ini, Om Brain akan berbagi informasi seputar teknik cutting, media tanam, dan formula khusus untuk menyuburkan tanaman hias. Makanya, tonton dari awal sampai akhir, tapi jangan lupa, buat yang belum subscribe, subscribe lah dulu. Tegang tanda loncengnya. Semoga buat yang udah subscribe, dilimpahkan rejeki dan dilimpahkan kesehatan. Amin. Bagi orang awam, tanaman biasa maupun tanaman hias sepintas tidak ada bedanya. Namun di mata kolektor, jenis tanaman hias seperti pilu dendron terbilang prestisius dikarenakan wujud dan harganya yang fantastis. Adalah lazim bagi para kolektor untuk menggelontorkan uang ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah untuk membeli beragam jenis tanaman hias. Tak heran, banyak orang yang mulai melirik bisnis tanaman hias untuk menjadi ladang investasi. Ternyata, tren ini tidak terhenti di tahun 2020. Di tahun 2021, tren tanaman pilu dendron makin melejit. Harganya pun selangit seiring meningkatnya permintaan. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan harganya pun fantastis, bikin rekening menangis. Nah inilah, inilah waktu itu yang kita buat di konten yang pertama Pak Udin ya. Pilu dendron kabel busi ini yang udah dua pohon ini ya, dua batang kan. Dua batang saya gabung ini. Waktu itu ini kan 5 juta. Ada yang waktu itu beli katanya Pak Udin, Pak Udin lepas 5 juta. Dan ternyata harga pasarnya naik gitu Pak Udin. Memang gitulah situasi apa ini? Bunga bunga ya? Tidak ada istilahnya apa namanya. Bandrol harganya itu kira-kira kadang-kadang tidak ada gitu. Tidak ada tetapnya? Tidak ada standarnya? Tidak ada standarnya. Jadi Pak Udin, apa? Kenapa kok tiba-tiba harga bisa naik gitu kan? Atau karena, oh udah banyak yang minta Pak Udin terus jual mahal gitu? Bukan. Karena kita mau menemukan seperti itu, belum tentu kita akan dapat lagi. Belum tentu dapat lagi barangnya. Dan harganya pun belum tentu kemungkinan malah melonjak. Bisa ada kemungkinan naik lagi ya. Dan memang terakhir-terakhir ini Pak Udin, kabel busi ini Pak Udin ya. Kabel busi ini banyak kali diminati orang sekarang ini. Aku nggak tahu apa yang buat orang sukakan sama kabel busi ini Pak Udin. Ini kan kabel busi ini kan cara pengembangannya ini kan susah. Susah. Istilahnya kan bukan dia kayak kultur kayak apa. Ini kan main cutting. Main cutting ya. Prosesnya pun apa tradisional ya? Main cutting. Dia butuh waktu. Butuh waktu. Jadi setelah kita potong. Belum bisa saja indukan mati semua. Nah untuk motong indukan ini Pak Udin. Ini mana yang kira-kira yang layak potong Pak Udin? Oh ini ada di sini. Nah inilah kita potong. Inilah kita potong. Mana yang bisa dipotong Pak Udin? Ini kan udah nampak mata di sini. Mana matanya? Inilah matanya ini. Coba. Inilah bakal tunas nanti itu. Nah kecil dia masih apa itu? Yang mana ini ya? Ini yang bentuk. Nah inilah matanya. Ini bakalan tunas. Itulah bakal tunas. Nah kalau mau di cutting dimana di cuttingnya? Nah kalau kita cutting nanti di sini. Di atasnya. Di cuttingnya. Nah kira-kira Pak Udin. Kalau kita cutting. Ada nggak resikonya Pak Udin? Resikonya itulah tarik. Bisa saja induan mati. Induan mati. Yang kita cutting bisa mati semua. Bisa mati juga. Nah jadi kalau bicara soal harga. Karena ada resiko. Resiko kematian. Pengembangannya untuk pengembangannya. Untuk pengembangannya ya. Bisa mati. Dan ini juga udahlah barangnya payah. Kita cutting pun belum tentu jadi ya kan. Terlepas dari keilmuan atau lain kekurangan dari Pak Udin ya. Karena kan faktor alam kita nggak bisa tahu ya kan. Bisa mati dan. Bisa. Nah jadi salah satu yang membuat harga pilu dendron kabel busi ini. Naik harganya melejit. Itu karena memang barangnya. Barangnya di apa. Di setelah kata-kata kami di petani. Payah. Payah mencarinya. Sementara dia. Dia berkembang biak. Cuma dengan proses cutting. Cutting. Yang masalah yang mau di cutting ini nggak ada gitu. Nggak ada yang mau di cutting. Nggak ada yang mau di cutting. Inilah barangku di sini. Coba lah. Ini berapa mati. Tinggal berapa nih. Tinggal berapa nih. Satu. Dua. Tiga. Sana yang dua daun saja. Ada yang dua daun saja. Mana lah yang mau di cutting. Tinggal inilah yang mau di cutting. Tinggal inilah yang mau di cutting. Sudah gitu kemungkinan untuk. Apa namanya. Untuk hidup. Hidupnya. Berapa persen kira-kira. Ya. Ya kalau. 80 persen atau. 50-50 gitu. 50-50 lah. 50-50 untuk kemungkinan hidupnya. Rupanya Pak Udin pernah nggak gagal dalam cutting. Dalam cutting ada itu. Apa itu bunga. Apa namanya itu. Yang. Kari gata itu. Pernah saya cutting. Itu terlalu hati-hati. Nah ini dia. Ya ini lah. Ini apa. Monstera Parigata. Iya. Pernah Bapak gagal dalam meng-canting monstera ini. Ini pernah saya gagal. Karena dia dulu cantik. Jadi saya pun sebenarnya takut. Takut. Apa namanya. Takut gagal. Jadi. Itulah terlalu hati-hati. Akhirnya kenyataan memang jadi gagal. Jadi gagal. Itu pertama kali Pak Udin cutting monstera ini. Itu lah. Saya cutting dulu itu. Maal pula saya ambil dulu itu. Tapi pernah berhasil Pak Udin untuk cutting si monstera ini Pak Udin. Pernah juga berhasil. Udah laku. Laku udah saya jual. Mudah-mudahan lah. Balik modal lah enggak? Mudah-mudahan lebih balik. Mudah-mudahan lebih balik. Oke Pak Udin. Ini dia monstera Parigata. Ini memang saat ini. Ini satu saat itu saya punya. Saya jual lagi. Oh ini udah. Bukan karena gak laku. Bukan. Karena gak ada barang Pak Udin. Jadi Pak Udin gak Pak Udin lepas ini. Udah ada yang berminat ngelamarnya Pak Udin? Hari itu ada. Hari itu ada yang. Cuman Pak Udin gak lepas. Waktu itu pernah Pak Udin ditawar orang berapa Pak Udin waktu itu nih? Saya udah lupa tau berapa hari itu. Terlupa ya. Itu yang apa itu ya. Nah kalau yang ini Pak Udin. Para isu pierde ini. Iya. Para isu pierde ini pertama Pak Udin punya. Ini barangnya dari mana kira-kira? Itu saya beli dari kolektor lain. Dari kolektor lain. Nah Pak Udin beli dari kolektor lain. Kira-kira sebesar apa ini? Hari itu saya beli dua daun. Dua daun. Dua daun. Dua daun. Contoh ada di sini. Mana-mana dia yang dua daun. Ada di sini Pak. Oh ini. Ini ya? Nah ini udah mempat daun. Kira-kira kayak ginilah. Kira-kira kayak ginilah. Daun inilah yang saya beli. Tapi waktu itu dua daun. Dua daun. Kayak ginilah sebesar ini lah. Iya, iya, iya. Sebesar inilah dia waktu saya beli. Nah. Sebesar inilah dulu pertama Pak Udin. Iya. Udah. Lagi contoh daunnya disitu. Bisa aku tunjukkan. Jadi. Jadi Pak Udin. Untuk jadi. Mana dia daun pertama ya? Dan pertama. Ah ini yang saya beli dulu Pak. Inilah dia dua daun pertama. Iya, iya. Dan sekarang daunnya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan lapan. Mau keluar lagi. Mau keluar lagi nih Pak. Ya satu. Satu. Dua. Ini daun awalnya. Iya, awal, awal. Baru tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Sekarang sembilan. Iya, ini dia. Udah sembilan daun. Nah, untuk menjadikan paraiso PRD ini Pak Udin. Dari usia tadi pertama Pak Udin lah beli gak tau lah tadi. Dari dua daun tadi. Iya. Sampai sekarang. Sebesar ini Pak Udin. Nah, ini dibutuhkan berapa lama kira-kira Pak Udin? Kira-kira kurang lebih lima bulan. Lima bulan untuk membesarkan kayak gini. Nah, untuk dibandingkan sama pilo dendron yang lain. Untuk paraiso PRD ini Pak Udin. Termasuk cepat gak pertumbuhannya? Ini lebih enak. Cara pengembangannya lebih cepat. Lebih cepat ya. Pertumbuhan daun pun gitu. Pertumbuhan daunnya lebih? Lebih cepat. Cepat ya. Menjadikan satu, keluar lagi bawahnya lah ya gitu dia. Dalam arti kata kalau sebulan itu kira-kira bisa hampir dua. Jadi ini udah pernah di cutting? Belum pernah saya cutting. Belum pernah di cutting ya. Ini mau saya besarkan ini. Kenapa gak di cutting Pak Udin? Ini kan sekarang ini lagi naik ini harganya Pak Udin. Ini kan untuk koleksi saya nanti. Oh. Bukan mau di aplasi. Ini Pak Udin kayaknya jatuh cinta sama ini nih. Sudah para isopirde. Setiap kata saya jatuh cinta juga. Kayaknya sayang dijualnya ya. Karena memang ini belum ada nampak kita ya. Belum ada di cutting ya kan. Belum. Ini kan nampak pokok-pokok ini besar. Ini dia tangkan. Oh iya. Dibandingkan yang itu tarikan nampak. Iya iya. Batang besarnya udah nampak. Sebetulnya lah kalau menurut sepengalaman Pak Udin lah. Untuk batang seperti ini para isopirde ini. Udah bisa di cutting belum ini? Sebenarnya sudah bisa. Karena dia kan terlalu panjang. Terlalu panjang tinggi. Cuman Pak Udin sayang. Cuman sayang yang kedua. Kalau kita pengembangan gini. Lalu banyak kita cutting dia. Kita mikirkan supaya banyak duit bercepat laku gitu. Tidak ininya nanti. Pertumbuhannya itu nanti pertumbuhan daun. Pertumbuhan daunnya kurang gitu. Kurang. Tumbuh-tumbuh dia. Cuman gak seindah kayak gini. Gak seindah kayak gini. Maksudnya badannya apa namanya. Ukurannya gak. Saitnya gak besar gitu ya. Gak besar dia. Mengecil. Dan itu jadi pertimbangan Pak Udin. Kenapa pilau yang satu ini gak Pak Udin cutting ya. Oke Pak Udin. Para isopirde. Iya betul ya. Nah kalau ini Pak Udin. Ini untuk daunnya udah. Size-nya udah cukup nih ya Pak Udin ya. Apa plomani ai. Ya plomani ai ini. Nah untuk plomani ai ini udah termasuk ukuran besar atau. Oh ini mau keluar lagi Pak Udin. Mau keluar lagi. Mau keluar lagi ya. Apanya daunnya ya. Daunnya. Nah. Ini kalau. Ini Pak. Waktu itu Pak Udin cutting atau kayak mana ini. Atau ini Pak Pak Udin memang udah beli dari pertama dari kolektor. Saya beli dulu itu dari satu daun. Satu daun. Inilah dia itu. Ini daun awalnya. Berapa bulan yang lalu ingat Pak Udin. Iya ini awalnya. Berapa bulan yang lalu Pak Udin. Iya. Ingat. Kapan. Berapa bulan yang lalu ingat. Ini kurasa berkisar lima bulan enam bulan juga ya. Udah lima bulan enam bulan ini daunnya ada empat mau keluar lagi. Ini udah pernah di cutting belum? Belum pernah saya cutting. Belum pernah. Nah ini nanti tumbuhnya ini. Plomani ai ini mau naik ke atas Pak Udin. Dia menyamping dia nanti keluar. Oh gitu ya. Timbulnya kayak batang dari bawah. Kayak batang. Oh ini belum nampak ya. Karena saya timbul. Maksudnya saya timbul dia. Cepat dia berkembang akar dari satu keluar. Biar naik cepat dia pertumbuhannya. Nah kalau yang apa? Yang belum ada daun. Yang masih bonggol apa gitu. Nah masih bonggol kayak gini. Ini. Oh. Ini Pak Udin cutting dari sini atau? Oh kalau yang ini yang saya beli dari apa juga? Baru dibeli. Ya baru dibeli. Baru dibeli. Nah yang ini Pak Udin. Nah ini sama belinya. Tapi dulu ada keluar daun. Nah harganya sama enggak? Harganya sama juga. Sebetulnya gini Pak Udin. Untuk plomani ai ini. Kalau untuk kita beli bonggolan gini. Daun ini mempengaruhi atau besarnya bonggol yang jadi menentukan harga? Kalau saya. Kalau kadang-kadang orang menemukan daunnya. Dua daun sekian. Kalau Pak Udin. Kalau saya tidak. Saya tengok bonggolnya besar. Dan saya perhatikan mata di bawahnya itu nampak itu. Saya bongkar. Dan itu juga menjadi pertimbangan Pak Udin untuk membelinya. Ya itu pertimbangan saya membelinya. Nah Pak Udin ini dianya masuk bonggol besar enggak Pak Udin? Nah kalau ini besar kali tidak tapi sedang lagi. Sedang. Kalau yang ini Pak Udin? Sama panjang. Ini di bawah ini masih ada bonggolnya lagi? Ada, ada bonggolnya. Nah ini dia Pak Udin. Penampakan ini. Strawberry shake. Ini ada berapa Pak Udin? Tinggal satu juga. Cuma satu ini aja? Iya saya beli dulu. Cuma inilah daun yang koyak ini. Mana? Ini yang saya beli. Ini lihat ya. Ini daun yang koyak ini? Ini yang saya beli. Pak Udin beli? Iya. Setelah itu inilah keluar di sini. Pertama. Selama Pak Udin terawat? Nah ini keluar tiga daun. Tiga daun yang pertama tadi mana ini ya? Iya. Yang kedua, ini yang ketiga. Nah ini yang Pak Udin. Kalau orang awam ini apa lagi daun yang koyak-koyak gini? Karena kan memang strawberry shake ini kan termasuk papan atas juga mahal gitu. Nah untuk pertumbuhan daunnya dikategorikan indah. Apa ini udah keluar keindahannya gitu Pak Udin? Udah mulai nampak? Udah mulai nampak karena dia daunnya kan dah. Karena kalau orang awam kan nggak tahu Pak Udin. Udah mulai nampak ini ya? Udah, udah. Karena udah mau tiga. Di tiga ini itu nanti tua si daun muda ini mulai lari yang makin cerah. Jadi ini udah tiga daun. Tiga daun ini Pak Udin dari pertama satu daun itu. Daun pancingan ya Pak Udin. Iya pancingan lah ini. Nah itu berapa lama Pak Udin kira-kira? Ini berkesan empat juga. Empat bulan juga? Iya. Tapi kayaknya sebulan yang lalu waktu Om Deit Perdiogan ini masih satu daun ya. Waktu itu kita buat ini harganya 15 juta. Waktu masih satu daun keluar kuncup daunnya ya. Belum pecah gini daunnya. Waktu itu 15 juta. Ini udah tiga daun. Berapa juta nih Pak Udin? Kalau dihargakan sekarang gitu kira-kira. Itu tidak bisa saya apakan keluarganya itu kan. Sah-sah saja itu orang yang nantikan dia. Sebenarnya tadi lah kita bicara soal agak Pak Udin ya. Apakah harga ini Pak Udin? Tergantung keindahannya atau soror Pak Udin suka hati Pak Udin aja ngasih harga? Karena udah minat kali dia udah buat aja mahal gitu. Tidak. Ini kan mencari bendanya itu. Barangnya ini kan coba lah pikir ini. Udah saya cari-cari juga belum saya dapat. Nah untuk strawberry shake ini apa? Memang payah juga barangnya? Payah barang. Payahnya. Nah ini kan udah bisa di cutting ini Pak Udin. Kalau mau untung Pak Udin kira-kira bisa nggak ini? Bisa-bisanya bisa saja. Tapi dia kan masih mudah kali. Jadi berpengar nanti ke daun yang akan datang. Kepertumbuhannya itu juga ya. Belum tentu dia. Macam ini kan. Ini Pak Udin. Ini akarnya udah keluar Pak Udin. Nah itulah dia. Disitulah disetulah karena keluar akar ini. Ini kita pendam nanti. Kita pendam nanti. Baru kita potong. Mau ganti pot atau kayak mana? Nah ini bisa udah minta ganti pot. Bisa nanti kita bongkar? Bisa. Karena dia mahal. Saya takut. Jadi hati-hati. Takut untuk meng-cuttingnya? Meng-cuttingnya dan mengganti potnya. Mengganti potnya itu juga. Biar kalau dia posisi dia dulu seperti itu. Oh jadi juga harus hati-hati juga ya. Tidak bisa sembarangan juga. Betulnya kalau di cutting kalau kita bicara tentang materi. Tentang uang, duit. Apa-apa semua harus mau ya Pak Udin ya. Tapi untuk scale yang scale seperti ini. Kan ini banyak yang nyari. Barang langka. Kenapa nggak Pak Udin potong aja? Takut masih Pak Udin? Maksudnya saya kan biar saya tengok lebih besar. Seperti apa dia nanti tahun 5 tahun ini. Sekian gitu kan gitu. Awapun pengen nengok juga ya kan gitu. Bukan hanya jual aja ya kan gitu. Oke nanti kita bongkar ya Pak Udin ya. Iya boleh boleh. Nah ini yang kecil ini Pak Udin. Wah ini lain lagi. Ini apa ini? Ini pink princess. Iya. Sama ini sama ini Pak Udin. Nah inilah dia atasnya. Enggak maksudnya ini udah pernah Pak Udin cutting gitu? Udah ini udah pernah. Ini cutting ini bonggolnya. Iya. Udah? Iya. Siap ini? Siap ini ada di atas ini sikit. Gini dulu. Oh ini potong. Ini batang pertama. Batang apa? Potongan kedua bukan? Bukan. Saya lepaskan. Bukan ini potongan kedua. Bukan ini paling tinggi. Ini paling atas. Paling atas. Jadi potongan yang kedua udah Pak Udin. Lepaskan. Di cutting udah hidup? Atau belum hidup? Udah hidup hari itu masih. Pucuknya aja nampak? Pucuk nampak merah seperti ini. Mana? Seperti mana? Nah ini. Bukan. Seperti ini. Pucuk seperti ini? Iya. Udah belum nampak daun ya? Belum nampak. Masih pucuk. Gini aja Pak Udin. Iya, iya. Udah Pak Udin lepas? Udah. Berapa? Berapa duit? Itu kalau nggak salah. Bukisar 1, 2, 1 setengah. 1 setengah? Masih pucuk kayak gini aja? Iya. Belum nampak daun ya? Iya. Nggak salah Pak Udin. Enggak. Masih pucuk kayak gini aja. Iya, ini aja pun udah diminta orang. Belum bisa lepas. Ini udah ditawar orang juga? Udah. Udah ditawar berapa Pak Udin? Kesar 5. 5 juta? Ini bonggolnya? Iya. Nggak Pak Udin lepas? Enggak. Sombong aja Pak Udin. 5 juta nggak lepas. Ini kan banyak itu. Kan udah balik modal Pak Udin jualnya. Pasti modalnya nggak segitu. Tahu nggak pun. Kan kita kan kepingin juga nanti berkembang. Makin banyak. Ini kan baru berkembang. Ini kan udah berkembang Pak Udin. Tapi kan besarnya belum tahu. Belum tahu kayak mana hasil perawatan Pak Udin tadi belum tahu ya. Ini kan udah bisa di cutting Pak Udin. Udah jual aja napa? Bisa-bisa saja. Ini kalau di cutting lah Pak Udin. Ini andailah mau kita cutting. Udah jual aja lah gitu kan. Kira-kira dapat berapa potong ini Pak Udin. Itu tergantung yang mau beli. Kalau yang mau beli. Kalau dia udah paham juga. Dia kesini aja ke sini Pak Udin. Kayak mulai aturan cuttingnya seperti apa? Coba. Misalnya saya mau beli. Saya mau beli bonggolnya. Kalau saya kan gini. Ini kan udah ada akar biar jangan bersih. Jadi yang dipotong? Di sini. Ini biarkan jangan dibongkar. Jangan dibongkar. Nah ini yang cut. Mana yang mau dipotong? Di sini lah. Di sini kita potong. Akarnya tinggal? Tinggal sama batang ini ke bawah. Oh bukan. Ini keluar atas. Ini keluar. Dapat berapa potong? Satu. Dua. Tiga. Kalau dipaksa. Ampat. Lima. Ampat. Ampat. Ampat kali dua juta cair itu Pak Udin. Ya nengok apanya. Sekarang gini. Kalau kita jual. Untungan di cutting atau dijadikan gitu Pak Udin. Mahalan mana? Sebenarnya tergantung orang yang pembelinya. Dia kan kepengen wah gitu. Nah ini Pak Udin. Yang di sebelah strawberry shake ini kayaknya mirip nih Pak Udin. Sama strawberry shake. Oh yang ini? Pak Udin bilang tadi koleksi strawberry shake nya sama satu. Tapi ini ada nih. Ini bukan. Bukan strawberry shake. Ini jenis lain lah gitu. Ini bukan strawberry shake. Bukan. Koleksi juga itu. Oh apa ini yang dibilang apa ini? Snow drip parigata. Iya Pak Udin. Parigata. Parigata ini ya. Iya. Ini pun cuma satu-satu ini koleksi Pak Udin. Cuma satu-satu juga. Mau kita kembangkan juga. Mau dikembangkan ini ya. Kalau yang kecil ini Pak Udin. Oh ini Ariguan. Ini anak-an melano. Iya. Ini dimana Pak Udin baru dapat juga nih. Ya itu baru saya dapat juga. Karena akan kalam juga. Nah kalau yang ini kan udah besar ini Pak Udin. Iya udah besar itu. Ini berapa lama Pak Udin? Atau dari bibit kecil gitu juga Pak Udin dapatnya? Itu kira-kira udah satu jengkal lebih lah di lubatan. Satu jengkal. Tapi Pak Udin kok ada apa ini Pak Udin? Penampakan nih ha? Oh itu kan dia akarnya timbul di batang. Terus? Jadi maksudnya kalau kita ini kita cangkok nanti biar kita potong keluar tunas. Jadi udah berakarnya seolah-olah ini udah dalam pot lagi ya. Oh gitu. Jadi bagusan di cangkok. Cangkok namanya? Cangkok. Jadi kita cangkok gini. Kita pindahkan lagi dia nanti. Gak ada masalah. Gak ada masalah ya. Iya udah punya rumah sendiri. Berarti ini mau di cutting lagi nanti ini. Nah inilah rencana. Nanti ini bakal keluar ini udah matanya. Ini tunas ini. Mana? Hasilnya inilah nanti jadinya kalau dipotong gitu. Oh berarti ini ada rencana nih Pak Udin. Mau di cutting. Ya di cutting lah kalau itu. Jadi dia resiko kemungkinannya. Apa kemungkinan gagalnya kecil kalau di tangkok gini. Karena dia udah keluar akar. Jadi supaya seolah-olah dipot ya. Ini ring of fire parigata ya. Ini tau lah ya orang gak. Janda bolong. Pak Udin. Tiba lah waktu yang mendebarkan nih Pak Udin. Jadi kita bongkar strawberry shake ini Pak Udin. Kita bongkar lah biar agak besar rumahnya di tempatnya. Oh. Moga aja dengan dibongkar ini ya Pak Udin ya. Makin cepat pertumbuhannya. Iya. Makin tinggi batangnya. Banyak daunnya. Sehat beri kita tahu keindahan sesungguhnya dari strawberry shake. Oke. Kita bongkar guys. Nah untuk media tanahnya ini apa nih Pak Udin. Ini ada kopit ini. Kokopit. Campur sekam bakar. Campur sekam bakar terus. Baru ada kompos dari apa itu. Batang sawit. Kompos dari batang sawit yang udah jadi tanah itu ya. Jadi kokopit kompos batang tanah. Eh kokopit. Kompos sawit. Ya kan batang sawit. Kemudian tambah sekam padi bakar. Iya. Oke. Itu. Kombinasi media tadi tuh. Fungsinya apa Pak Udin. Supaya merangsang apa pertumbuhan daunnya atau. Yang di. Kalau siapa ini. Kokopit ini. Ini kokopokokopit. Kokopit. Ini tuh akar. Pertumbuhan akar. Kokopit ini tuh merangsang pertumbuhan akar. Tapi kokopitnya yang udah halus ya Pak. Udah halus betul. Oke. Ini. Ini mau kita pindahkan di pot besar ini Pak Udin. Enggak ini. Oh ini. Oh ini untuk ngacu aja. Pengacuannya aja. Biar saya. Nah itu tolong ambilkan bunganya. Itu dia. Nah ini. Jangan kita pindahkan. Ya. Ini penampakan sebelum dipindahkan ya. Akar-akarnya udah nampak keluar. Ini mau ditimbun sama Pak Udin. Supaya pertumbuhannya lebih. Bagus lagi ya Pak Udin. Untuk pertumbuhan daunnya. Ini udah cocok. Memang udah layak untuk diganti. Potnya lebih besar lagi ya Pak Udin ya. Ditambah lagi media tanahnya ya. Inilah dia. Strawberry six sebelum dibongkarnya. Oke Pak Udin. Ini. Kan tanaman mahal. Kalau omnet ini seru pindahkannya nih Pak Udin. Ngelet tertangan omnet ini Pak Udin. Iya betul. Iya saya pun. Agak. Ini pertama kalilah ya Pak Udin ya. Pertama kali mindahkan strawberry six ini ya. Perlu kehati-hatian betul ya Pak Udin ya. Perlu ketelitian. Nah yang perlu di waspadai apa. Perlu hati-hati kali ini apa Pak Udin? Akarnya ini kan kita perhatikan. Di luar ini. Mana akar yang di luar ini. Jadi gini. Jadi kita bongkar pol apa gini. Oh gitu ya. Perlu hati-hati betul ya. Perlu hati-hati betul ya. Oke terus. Setelah kita siapkan port yang di bawah. Kita taksir dia duduknya itu ke mana. Tempat duduknya di situ. Ke port baru. Oke. Nah inilah dia kan. Jadi baru pelan ya kita timbun balik. Untuk nimbunnya ini pun harus hati-hati nimbun akarnya. Oh pelan-pelan nimbunnya ya. Iya biar jangan dia goyang akar ya. Akar. Oke. Jadi tetapnya seperti semula dia. Walaupun tempatnya udah pindah. Jadi dia nggak sempat stres ya Pak Udin ya. Nggak sempat stres. Nggak mudah aneh Pak Udin ya. Oke. Strawberry shake rumah baru. Udah selesai Pak Udin. Udah. Nah untuk ini terus langkah selanjutnya Pak Udin. Ya mau ngoyong apa kita lanjut itu aja. Ganti jenis lagi ya. Apa itu ya. Nah baru kita taruh dia di tempatnya balik. Jangan terapa. Agak teduh dia. Nggak teduh ya Pak Udin ya. Agak teduh udah gitu. Jangan sampai tergoyang-goyang lagi ya. Iya. Biar kalau dia lulus itu. Jangan dipindah-pindah dia. Udahlah cantik-cantik lah kok ya. Strawberry shake ya. Supaya bisa menampilkan aura keindahan dari daun yang lagi naik daun. Pillow dendron strawberry shake. Kalau untuk pillow ini Pak Udin. Kelembapan airnya seperti apa. Kalau aglonema kan kelembapan airnya memang harus betul-betul dijaga Pak Udin. Iya. Kalau ini gimana? Pillow dendron ini termasuk cengeng nggak? Kalau masalah kayak gitu Pak. Kalau masalah apanya nggak seperti aglon. Nah Pak Udin sering-sering yang sering jadi masalah di pillow ini untuk perkembangan ini apa-apa serangga kah atau kondong jamur kah apa gitu nggak? Oh kalau disini kan apanya itu kan. Kayak media kita ini kan udah kita apakan ya. Dari steril kan? Dari steril kan. Dari kemungkinan... Seolah nggak ada jamurnya lah Pak Udin ya. Ya jamurnya itu kemungkinan udah hilang lah walaupun tidak salah. Masalah yang jadi masalah dari pillow ini pertumbuhannya yang tidak secepat itu ya kan untuk di cutting-cutting itu ya kan. Masalahnya ketersediaan barang. Ini masalahnya ketersediaan barang gitu ya. Bukan karena hama atau lain sebagainya. Bukan kalau hama. Kalau perawatannya nggak palah sulit-sulit kali kan Pak Udin? Kalau perawatan nggak palah sulit. Nggak seperti aglon. Aglon kan kebanyakan air nggak bisa. Keterduhan dia susah, nggak palah susah. Kalau ini nggak ada apanya. Nggak ada ya. Aman-aman aja ya. Bukan jangan ke panas terik langsung. Oh nggak jangan ke panas terik langsung ya. Rais sopir di baby. Ini nggak baby lah udah. Iya lah maksudnya. Tapi ini kalau apa ya sedang imut-imutnya juga nih Pak Udin? Udah bisa juga ini kalau memang orang yang apa. Di cutting juga? Nah ini di sini cutting udah ini tinggal dua daun. Kalau memang mau duit aja liat. Dijual kan gitu. Tapi Pak Udin kayaknya nggak memen... Uang mau ya Pak Udin ya. Tapi juga ada apa ya. Tanggung jawab moral ya sama tanaman ini juga kan. Kita pindah guys ya. Ke rumah baru. Para isop rd. Semoga aja dengan menempati rumah baru. Kok ada tadinya Pak Udin? Oh iya bukan namanya. Kalau ada para... Semoga di rumah baru ini para isop rd ini dapat berkembang biak. Eh dapat tumbuh dengan sempurna ya. Menunjukkan aura keindahan dari daunnya. Oke. Selesai. Jadi itu kita letakkan dia sama di tempat teduh ya. Supaya jangan stress. Pak Udin ini dia apa ini? Di semprot racun atau pupuk? Pupuk organik. Pupuk organik. Dari apa Pak Udin? Ya dari kotoran kambing yang udah dipermentasikan. Dari kotoran kambing yang udah dipermentasikan. Nah untuk jangka penyemprotannya ini waktunya ini berapa hari sekali Pak Udin? Ini tergantung kita tanamannya. Tergantung? Tanamannya lah. Oh sesuai kebutuhan tanaman. Kadang-kadang ada yang mau seminggu pula ya Pak Udin ya. Iya. Ini gunanya-gunanya apa Pak Udin? Apa. Menyumburkan tanaman. Menyumburkan tanaman ya. Oke. Pupuk organik dari fermentasi e-e kambing. Sejak terjun ke konten tanaman hias. Hias pertanyaan yang sering ada di benak kepala. Malahan kadang terucap. Kayak gitu aja harganya jutaan. Kok mahal sih? Nada-nada heran penuh kekepoan terhadap harga tanaman yang tentu saja buat orang awam bisa bikin geleng-geleng kepala. Padahal mahalnya harga tanaman hias yang satu ini disebabkan kelangkaan, keunikan dan keindahan warna daun. Serta pembiakan yang terbilang sulit dan memakan waktu lama. Belum lagi perawatan yang super ekstra. Memang saat ini banyak yang beragapan tanaman pilodendron mudah untuk dibudidayakan atau diperbanyak. Tapi faktanya hal itu tetap sulit dilakukan karena hasil tampilannya tak selalu sama. Jadi meski diperbanyak belum tentu hasilnya akan sama seperti yang sebelumnya. Itulah yang akan membuat harga tanaman ini tetap bertahan mahal. Kalau menurut Anda kenapa sih tanaman pilodendron itu mahal? Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Banyak jalan-banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus jalan-jalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!